Boleh dong sedikit cerita kenapa sih kalau seorang Amanda tertarik dengan basket? Aduh apa ya? Kalau dari diri saya sendiri emang dari SMA saya ikut basket. Nah karena waktu itu ada cedera sedikit karena terus vakum kelas 3 akhirnya di kampus ikut lagi. Ikut lagi ya, gak kapok ya? Enggak. Gak kapok ya tentang basket ya? Saya mau tanya-tanya sedikit tentang Budu Tangis atau Badminton. Tau gak sih pemain Budu Tangis Indonesia yang melegenda atau legendaris? Setahu saya itu Susi Susanti dan Taufik Gidayat. Taufik Gidayat, ya itu nama-nama yang membesar ya? Ya. Nah ini pada saat kita ngomong tentang Budu Tangis Indonesia memang baru saja menjuarai untuk Piala Asia untuk di kategori putra. Tetapi untuk di kategori putra ternyata edusnya gagal. Dan hal itu menjadi catatan tersendiri dan keperhatian dari sang pelatih. Tim Putra Indonesia gagal mempertahankan gelar di Badminton Asia Team Championship 2022. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI Riondi Mainaki memberikan catatannya. Menurunkan sekot pemain muda, tim Putra Indonesia sejatinya sudah memenuhi target awal menembus final kecuran Budu Tangis Asia Bergui yang berlangsung di Malaysia 15-20 Februari. Namun, trend positif itu gagal dilanjutkan sampai tim Putra Indonesia menjadi juara. Tim yang dipimpin Chiko Aura Dwi Wardoyo itu dikalahkan Malaysia 0-3. Chiko yang main di partai pembuka menyerah lebih dulu dari juara All England 2021 Lee Jizia dengan 1-2-1-14, 12-21, dan 10-21. Diikuti, Leo Roli Karnando yang berpasangan dengan Daniel Martin juga takdub dari Aaron Chia dan Su Wiyi setelah dipaksa main rubber game 2-1-17, 13-21, dan 18-21. Indonesia masih punya kesempatan untuk menghadang Malaysia menjadi juara lewat permainan Insan Leonardo Immanuel Rubai. Tapi, kesempatan itu tertutup setelah Insan kalah 2 game langsung dari Eng Siyong dengan skor 14-21 dan 15-21. Hasil itu pun membuat tim Putra Indonesia untuk kali pertama menjadi runner-up sejak 2016. Pada 3 edisi sebelumnya, 2016, 2018, dan 2020, Indonesia berhasil menjadi jawara. Mengevaluasi penampilan tim Putra, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI Rionimainaki menyebut bahwa penampilan ganda dan tunggal sudah bagus, hanya memang ada beberapa catatan khusus terutama mental. Selain Chico dan Eksan, PBSI di kejuran blu tanggis bergu Asia Kalidi juga mengandalkan Christian Adinata. Pemain bersih ada pelutan itu tercatat setelah sukses membawa Indonesia meraih kemenangannya di babak penyisian grup A. Pertama saat melawan Hong Kong, kemudian saat mengandalkan Begora Selatan, begitu pun di babak knockout. Ia juga sukses meluai Indonesia ke final setelah berhasil mengalahkan wakil Singapura, Kong Chiawejol dengan skor 2-1-11, 2-1-14. Padahal dua tunggal sebelumnya menelan kekalahan. Tim Dukutan National Sport melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati